Nah teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel RC Vios Limo Dengan otomotif yang mempersatukan kita Nah teman-teman, kali ini akan kita spill Toyota Vios Limo lagi Generasi ketiga Yang teman-teman pasti tau, stoknya itu sudah habis Di seluruh full bluebird Jadi di RC Vios Limo hanya beberapa unit lagi Kurang lebih nggak sampai 10 ya Itu by request aja, teman-teman kalau mau Ya cepet-cepetan, karena pengerjaannya itu kita Antri, pengerjaannya bisa 1-2 bulan, tergantung Warna requestnya Nah salah satunya ini, ini pesanan dari daerah Makassar, warnanya kuning bumblebee Atau kuning brio, ini Masih trending banget sih, warna yang Terang-terang seperti ini itu banyak diminati Banyak orang, karena kenapa Warna yang ngejereng gini itu mobilnya kayak mobil-mobil Listrik ya, mobil-mobil mewah Tahunnya 2024, padahal Tahunnya 2015, tapi Modifikasinya yang saya sebut ini Racing Lux Dan menurut saya ini Keren banget, kita spill Langsung aja deh ya, nih di bagian depannya Untuk lampunya, kita kasih lagi lampunya Lampu metrik Samping kiri dan kanannya kita kasih lampu Tiga mata yang ukuran satu setengah in Dengan konsep metriknya ini Penerangannya nih ya Di sini DRLnya juga kita sudah sematkan DRL ini kalau kita nggak nge-send Dia putih aja, tapi kalau mau nge-send Dia running gitu teman-teman ya Dan di sini juga kita kasih juga LED Warna-warna putih Berikut Dengan ambient light di bagian sini Warna putih, tengahnya kita kasihnya warna-warna Merah menyala Nah kalau untuk ke bagian Grill, di bagian tangkil Ini kita kasih warnanya hitam Hitam glossy Jadi kombinasi warna dengan warna kuning Bumblebee ini dan warna hitam itu sangat masuk banget Nah kalau untuk di bagian body kitnya Ini body kitnya kita kasih Body kit yang yaris hikers Kombinasinya warna hitam Di bagian fog lamp dan di bagian depan Fog lampnya sendiri Ini kita kasih yang fog lamp frogy Cincinnya warna putih, tengahnya warna putih Berikut dengan DRL juga kita kasih yang warna putih Nah cover platnya juga sudah kita sematkan juga Jadi kita benar-benar bungkus semuanya Biar nggak Biasanya kalau misalkan ada cover platnya itu Kalau masih plat kaleng itu kan Kadang-kadang kalau ke senggol kaki itu penyok ya Ini udah kita sematkan biar rapi Dan hard plastiknya juga kita kasih warna hitam semua Kaca film depan ini kita kasih yang 40% Dan sampingnya Nih kita lihat Sampingnya di sini kita kasih pelaknya ring 16 Baru, bahannya juga baru Bautnya juga baru Ini pelak ini seringkali kita sudah sematkan juga Di berbagai konsep Dan untuk kebagian stripping bodinya Ini juga sering kita pasang Bodi ke sampingnya Ini kita menggunakan yang DRL 8 Kombinasinya ada warna hitam di bagian bawah sini Berikut dengan stripping ininya Ya jadi masuk banget Karena handle Depan dan belakang Dan berikut outernya Juga kita kasih warnanya hitam Spionnya kita kasih sudah retrack Ada sand spion Ada elektrik kacanya Dan spionnya kita kasih Warnanya warna hitam ya Kalau atap Ini kita kasih warna hitam juga Karena kombinasi kuning Dengan atap yang hitam Kita main to tone warna Itu keren banget Jadi cepet Ini bagian samping sini Lihat Eh bagian belakang sini deh Kalau belakangnya Ini spoilernya yang saya suka Spoiler ini kita pakai yang Civic Civic Turbo Yang FT86 Ini spoilernya aja 2.500.000 Karena dia Original Berbahan plastik ya Ini bukan fiber Jadi pas banget Memang punya Civic Ke Vios itu Dengan plug and play Di bagian sini nih Bagasi belakang ya Masuk Nah kalau untuk ke bagian stop lampnya Kita kasih yang konsepnya Lambo ya Jadi kalau Lambo ini Belakangnya kayak tanda panah Ada 3 baris Di atas ini kita kasih sand running Bisa nge-sand ya Kalau untuk body belakang Ini kita kasih yang Drive 68 Kombinasi warna Di bagian listnya ini Kita kasih warna hitam Di RL juga sudah kita sematkan Di bagian kiri dan kanannya Ini bisa nge-rem Bisa juga untuk sand Jadi kalau sandnya nyala Ininya juga nyala Terus untuk ke bagian kenal potnya Ini kita kasih yang double hexose Kiri dan kanannya sudah aktif Dan ada kamera mundur Di bagian belakang Untuk memudahkan teman-teman Kalau mau mundur Cover flatnya juga sudah kita sematkan Sama persis dengan di bagian yang depan Terus kalau untuk kaca film belakang Kita kasih Ini Ukurannya 60% Sama dengan di bagian yang samping Nah ini ada jargon saya nih RC Vios limu Terus antenasi reviewnya juga sudah kita sematkan Kalau di bagian si samping Ini cover tanknya juga kita kasih main hitam Nih Cover tanknya kita kasih warna hitam juga Jadi cocok antara cover tank Handle Alder Body kit Semuanya kombinasinya ada warna-warna hitamnya Gitu ya Nah teman-teman kalau mau order Mobil yang seperti ini Ini bisa makan waktu bisa satu bulanan ya Jadi caranya nanti teman-teman tinggal kirim KTP Terus Boking unit minimal 10 juta Lalu kita garap pengecatan Misalkan warna kuning Merah candy Putih dan lain-lain Itu kita proses pengecatan dulu Selesai itu nanti teman-teman tinggal bayar modifikasinya Gitu Nah kalau di bagian dalamnya Yuk Oke sekarang kita spill di bagian dalamnya Jadi bagian dalamannya ini Untuk ke bagian joknya ini Kombinasi hitam dengan kuning itu memang cocok Karena konsep luarnya kuning Konsep joknya juga ada kuning-kuningnya Jadi nggak jauh-jauh tuh Untuk masalah konsep luar sampai dengan di bagian dalam Jadi kalau untuk ke bagian jok Kita kasih jahit paten Karpet dasar kita main Apa namanya Bahannya kita kasih warna hitam juga Ini kita jahit paten sampai dengan ke bagian plafon sini Jadi plafonnya kita kasih warna Tengahnya kuning Liesnya juga kuning Terus sebagiannya lebihnya warna hitam Jadi cocok banget warnanya Terus untuk ke bagian sini Ini ada konsol boxnya Konsol boxnya ini bisa naruh-naruh barang Terus biar nggak bisa senderan buat Tangan ya Terus untuk di bagian interiornya juga kombinasi antara dashboard dan interior door trim Ini kita kasih warnanya yang warnanya beach Ditambah ada action foot panel di bagian kisih-kisih AC Speedometer, head unit Sampai dengan ke tombol-tombol AC Itu bikin mobil ini tuh mewahnya dapet banget Kalau untuk head unit Pasti kita kebanyakan pakenya 10 in Karena maksimal head unit ini Memang 10 in untuk di Vios Limu Karena sudah ada hard case-nya Nah ini hard case-nya Terus kita kasih juga foot panel Jadi teman-teman puas Mau nonton Youtube, Maps, Playstore Kalau lagi di jalan Nah jadi Nggak ngintip-ngintip gitu kan Luas banget Dan mobil ini juga sudah kita kasih power Yang 4 channel Di bagian bawah kita taruhnya Dan subwoofer-nya juga kita kasih Yang ditaruh di bagian bagasi Jadi dia punya bass-nya itu dapet banget Ditambah 3-way Untuk menunjang suaranya Biar rame di bagian depannya Wah bikin betah deh kalau dengerin musik Gitu Kalau di belakang pengemudi Ini kita kasih handrest di bagian jok belakang Jadi kalau teman-teman mau menyender tangannya Itu bisa banget Jadi kalau mau dipakai bisa tinggal tarik aja Kalau mau dipakai tinggal masukin lagi Jadi enak banget Jadi mobil di bawahnya itu sangat nyaman banget Gitu Nah mobil ini Sudah tinggal di bawah Nanti jam 4 di bawahnya Yuk kita balik ke depan yuk Kalau power window-nya ini sudah semua lengkap Power window, head unit Wah retrek semuanya sudah lengkap Jadi teman-teman kalau yang mau pesen order Mobil yang custom-an seperti ini Modifikasi seperti ini Langsung aja hubungin RC Vios Limon Nomor teleponnya di bagian depan layar Di awal video juga ada Di akhir video juga ada Di deskripsi juga ada Jadi halo-halo aja tanya-tanya dulu Modifikasinya nanti kita distribusi Terima kasih yang sudah nonton Terima kasih yang sudah nonton channel ini Sampai Tuntas Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe Dan tekan-tekan loncengnya Agar notifikasinya muncul di handphone Teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif dari RC Vios Limon Chao-chao-chaos